Anda masih bersama saya, Nikian Pratiwi, di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa banjir luapan Sungai Citarum yang merendam kecamatan Balendah, Bojongsoang, dan Dayakolot berangsur-surut. Namun sebagian warga bersiap mengungsi dengan membereskan harta benda mereka untuk diselamatkan ke lokasi pengungsian. Mereka khawatir air kembali naik karena intensitas hujan di wilayah Bandung Selatan masih tinggi. Seorang warga asal kelurahan Andir, Tirah, memanfaatkan surutnya banjir dengan membersihkan rumah dari lumpur sisa banjir Rabu pagi. Meski banjir surut, Tirah tetap khawatir air kembali naik. Selain membersihkan rumah, Tirah juga bersiap mengungsi dengan membereskan beberapa baju, karpet, serta peralatan sekolah milik anaknya. Jika tidak dibawa saat pergi mengungsi, harta bendanya ini akan terendam air. Selain itu, rumahnya rusak sehingga jika hujan selalu bocor. Tirah menyatakan meski berangsur-surut, dirinya tetap takut air banjir kembali naik. Dirinya pun takut terjebak saat air naik. Seperti yang pernah dialami dirinya bersama tiga anggota keluarganya, pada tahun 2015 terjebak banjir di rumah selama satu pekan dan serba kekurangan sumber bahan makanan. Banjir di wilayah Dayakolot, Balendah, dan Bojongsoang memaksa ratusan warga mengungsi ke beberapa lokasi. Karena rumah mereka yang berdampingan langsung dengan aliran sungai selalu terendam dan tidak bisa ditempati.